Dan selama kunjungannya di Jakarta, Raja Arab Saudi dan juga rombongan akan menginap di Hotel Raffles di kawasan Megakuningan Jakarta Selatan dan juga akan menunaikan ibadahnya di Masjid Istiqlal. Lalu seperti apa persiapan terkini? Kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Mumtazah Catra Diningrat dan juga Albi Pratama di Istiqlal. Kita ke Tazah terlebih dahulu. Tazah, sejauh apa ini persiapan akumulasi untuk Raja Salman? Ya Iqbal, hingga saat ini memang persiapan untuk kedatangan rombongan dari Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, kemudian juga sudah sampai cukup 90 persen. Dan memang konfirmasi terkait dengan kedatangan Raja Arab Saudi Salman ini memang telah dikonfirmasikan pada dua minggu yang lalu dan mereka mengkonfirmasikan akan menggunakan Hotel Raffles yang berada di kawasan Megakuningan ini sejak dua minggu yang lalu. Namun begitu memang dari marketing komunikasi dari Hotel Raffles ini memang tidak bisa mengkonfirmasikan secara pasti apakah benar Raja Salman nantinya akan menginap di salah satu kamar di Hotel Raffles ini. Karena ini adalah sebuah informasi konfidensial ataupun yang masih dirahasiakan. Namun begitu memang sebelumnya bisa saya garis bawahi Iqbal bahwa pada saat kedatangan Ratu Denmark Margaret yang kedua pada bulan Oktober 2015 yang lalu, Ratu Denmark ini kemudian tinggal di Hotel Raffles di sebuah kamar yang dinamakan dengan Presidential Suite dengan harga tarif permalamnya adalah 10.000 USD per malamnya. Itu kurang lebih 138 juta rupiah permalamnya begitu Iqbal. Sehingga memang bisa diperkirakan bahwa nantinya Raja Salman juga akan tinggal di Presidential Suite ini. Namun begitu memang ini masih belum dikonfirmasikan kembali apakah benar ataupun tidaknya. Nah memang dari Hotel Raffles ini juga telah dikonfirmasikan akan dipergunakan semenjak 2 minggu yang lalu, baik dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi yang memilih Hotel Raffles ini sebagai hotel yang nantinya akan dipergunakan oleh rombongan dari Arab Saudi. Dan berikut adalah konfirmasi dari Arman Antanasir selaku juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Seperti biasanya setiap ada kunjungan, baik itu kunjungan ke negaraan ataupun kunjungan tamu negara, itu tempat penginapan, biasanya kita memberikan opsi di mana kita lihat dari segi ke aspek keamanan, dari aspek keprotokoleran, dan biasanya itu kita kerjasama dengan tamu yang akan datang, dengan protokol tamu yang akan datang, dan mereka yang bisa menentukan bersama mana yang paling tepat. Tapi pengamanan khusus pasti itu. Dan Hotel Raffles sendiri memang memiliki 173 kamar, dan semuanya full house ikbah, maknanya memang seluruh kamar ini nantinya akan dipergunakan oleh rombongan yang datang dari Arab Saudi. Jadi memang bisa dibayangkan seberapa besar pemasukan yang akan mereka dapatkan pada saat 3 hari kedatangan rombongan dari Arab Saudi ini. Dan memang selain kamar-kamar pribadi ini juga ada ruangan-ruangan pertemuan atau ruangan meeting yang nantinya juga akan disewa oleh rombongan juga. Dan ada persiapan-persiapan khusus selain pengamanan yang juga telah dikoordinasikan baik dari pemerintah Arab Saudi, dan juga dari Polda Metro Jaya, begitu, dengan pihak hotel untuk memastikan keamanan di hotel sendiri juga maksimal, begitu, di mana mulai hari Senin besok memang seluruh pengunjung diharapkan untuk sudah bisa check out, dan sudah mulai hari Senin juga tidak ada lagi pengunjung-pengunjung baru yang diperbolehkan untuk melakukan check-in, ataupun untuk menginap di hotel Rafles sendiri Iqbal. Dan memang ini adalah persiapan-persiapan pengamanan yang sudah dipersiapkan nantinya oleh pihak hotel Rafles dan juga pemerintah Indonesia untuk memastikan keamanan di kawasan hotel Rafles sendiri. Dan memang ada sejumlah, memang dokumen-dokumen confidential terkait dengan di ruangan mana saja, dan juga siapa saja orang-orang penting yang akan tinggal di ruangan mana, begitu, memang tidak diperbolehkan untuk diketahui oleh masyarakat umum, begitu, karena memang ini adalah terkait dengan keamanan dari petinggi-petinggi di negara ini, dan juga terkait dengan fasilitas-fasilitas yang nantinya akan diberikan, selain juga dengan adanya gym dan juga yang bersiapkan di kamar presidential suite ini, dan juga adanya menu-menu khusus yang nantinya akan dipersiapkan oleh hotel Rafles sendiri untuk memastikan bahwa nantinya para delegasi ini yang akan datang akan nyaman untuk tinggal di hotel Rafles. Hotel Rafles sendiri memang adalah hotel bintang 5+, bisa dikatakan seperti itu, Iqbal yang juga memiliki cabang di sejumlah negara di dunia, seperti yang berada di kota Paris, Duba, dan juga di Mekah, Iqbal. Baik, 100 juta rupiah untuk satu malam itu luar biasa sekali. Terima kasih, Mumtazah Catra di Ningrat. Kita beralih ke Albi Pratama di Masjid Istiqlal Jakarta. Albi, selamat siang ini sepertinya ada yang menarik dengan lift yang baru, yang diperuntukkan untuk Raja Arab ini sebenarnya untuk persiapan dari Masjid Istiqlal ini sejauh apa ini, Albi? Ya, selamat siang, Iqbal. Kurang dari satu minggu lagi, Raja dari Arab Saudi sendiri, Raja Salman Abdul Aziz bin al-Saud memang akan mengunjungi Indonesia, dan salah satu agenda yang akan dilakukan oleh Raja Salman sendiri adalah menuju ke Masjid Istiqlal ini dan nantinya akan masuk melalui pintu Al-Malik, yang mana nantinya di pintu Al-Malik ini sudah ada lift baru, Iqbal, maaf, bisa saya informasikan, bahwa lift baru ini baru saja selesai dibangun oleh pengurus Masjid Istiqlal sendiri dan juga oleh pemerintah, di mana target untuk pembangunannya sendiri adalah sekitar satu bulan, tapi pihak dari pengurus Masjid Istiqlal sendiri sudah berhasil menyelesaikannya dalam waktu 18 hari saja. Dan nantinya setelah masuk ke dalam pintu Al-Malik dan menuju ke lift untuk menuju ke tempat sholat utama di Masjid Istiqlal ini, Raja Salman sendiri akan melaksanakan ibadah sholat sunah Tayetul Masjid, yang mana nantinya akan ada waktu sekitar 30 menit lamanya bagi Raja Salman sendiri untuk berada di Masjid Istiqlal ini. Nantinya Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Nasruddin Umar akan menemani Raja Salman selama berada di sini. Sejumlah persiapan juga memang sudah disiapkan selain dengan adanya lift yang baru ini, ada juga beberapa hal yang direnovasi oleh pihak Masjid Istiqlal sendiri, salah satunya adalah kamar kecil yang nantinya akan dipergunakan oleh Raja Salman untuk berwudu seperti itu, yang mana nantinya ada water closet yang sebelumnya memiliki ketinggian ataupun ukuran sekitar 44 cm, yang sesuai dengan postur tubuh orang Indonesia, dirubah menjadi sekitar 55 cm sesuai dengan postur dari Raja Salman sendiri, yang mana memang Raja Salman sudah berusia sekitar 80 tahun, dan pembuatan lift dan juga renovasi toilet sendiri diperuntukkan bagi Raja Salman tersebut. Dan nantinya setelah melakukan kunjungan ke sini, Raja Salman sendiri akan melakukan sejumlah agenda lain bersama dengan anggota kerajaan ataupun pemerintahan Arab lainnya, dan dipastikan Raja Salman sendiri akan datang ke sini pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, pukul 1 lewat 45 menit setelah kunjungannya dari gedung parlemen DPR-MPRRI. Begitu Iqbal. Baik, Albi Pratama, terima kasih. Itu tadi Albi Pratama di Masjid Istiqlal, di mana sebelumnya juga sudah ada Mumtazah Catra di Ningrat. Terima kasih rekan-rekan.